Oke guys kembali lagi bersama aku disini channel Cepet Jadi pada video kali ini aku bakalan bikin 300 hari di jungle only teman-teman Jadi banyak keseruan dan building baru di 300 jungle only ini teman-teman Jadi apa itu keseruannya dan apa aja ada building-building barunya Ya bagi kalian yang baru sampai di channel ini Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe ya Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya Dan ya ternyata sudah tanggal Januari aku upload Ya setahun kayaknya ya project ini ya Ya jadi untuk video kali ini aku berusaha untuk tidak baca script Jadi kayak seperti biasa ya Ya seperti video-video sebelumnya Aku berusaha untuk membuat interaksiku secara langsung teman-teman Jadi bagi kalian yang tidak suka video kali ini Jangan lupa tinggalkan like-nya Jangan di dislike, di like aja oke Ya ini adalah beberapa bangunan-bangunan yang aku buat Ya kan gak begitu bagus juga Tapi ya lama co ini buatnya itu Resourcing yang lama ya Oke jadi yaudah langsung aja masuk ke videonya coy Oke di hari pertama Aku sudah dibuat susah oleh creeper teman-teman Ya karena creepernya itu meledak Aku harus membetulkan XP spawner ku teman-teman Jadi aku disini ingin membuat fire camp Eh apa tuh campfire Salah kan kebalik Jadi disini tuh Dia jebolnya kacau co Ini campfirenya ilang kalau gak salah 1, 2, 3, 4 4 ilang terus hoppernya ilang Chestnya ilang Ih parahnya creeper co Jadi disini aku berusaha untuk memperbaikinya Ya karena Karena creeper gitu Cuka nol lagi creeper Astagfirullah Ya jadi Ya aku berusaha banget ini co Sumpah Aku menaruh hopper Lalu aku menaruh campfire Dan ternyata aku Perkurangan campfire teman-teman Jadi aku membuat lagi campfire ya Dan menaruh campfirenya lagi coy Oke jadi selanjutnya itu Aku langsung membuat beberapa Firework roket Jadi biar aku bisa terbang kesana kemari Menggunakan sugar glider Eh bukan salah Maksudnya ini apa namanya Elytra Sugar glider Mengambil beberapa wheat ya Untuk pasokan makanan Lalu aku membuat roti Dan disini itu Sebagian wheatnya itu Aku jadiin roti Karena aku ingin breeding Villager teman-teman Tapi sangat disayangkan Villagernya malah gak breeding gitu loh Disini aku ngecek-ngecek Archivement Dan ternyata Ada banyak Archivement Yang belum ku dapet Kira udah semua Karena udah tamat game ya Ternyata masih banyak loh Ya yang di nether Yang di the end Yang di Apa itu yang hyble itu Ya pokoknya itu ya hyble Oh ya itu Farm Lalu yang di overworld Untuk di overworld ini Aku udah dapet semua Nah yang di minecraft Archivement minecraft Aku udah dapet semua Sedangkan yang di Archivement Archivement lain Aku kira udah lengkap Tapi nya Belum Tahunya belum gitu Lengkapnya belum Lalu disini aku langsung pergi ke bawah Untuk mencari beberapa Beberapa Cobble stone deep slat Ya kan Cobble stone deep slatnya ini Ya aku butuh itu Buat building selanjutnya Karena disini tuh aku pengen Mengubah tempatku itu Menjadi estetik Ya enggak sih Maksudnya kayak berwarna gitu loh Jadi gak putih mulu gitu Ada hitamnya Ada coklatnya Ya kan Ada putihnya juga Jadi gak Gak monoton gitu Warnanya itu-itu aja Nah disini aku udah ngambil Full inventory ya kan Lalu disini Aku langsung Melihat Ya melihat-lihat tempat Villager ini coy Jadi apa yang harus Aku rapikan Dan mencari beberapa kayu dulu Ya kan Sebelum Apa Menggunakan Cobble stone deep slatnya itu Kita harus mencari beberapa kayu Karena aku juga butuh Beberapa kayu Dan setelah itu Aku langsung meratakan Tanah Nah disini itu Aku meratakan tanah Karena Aku ingin membuat Villager breeder Di atas Villager trader Jadi Ketika Villagernya itu Beranak Tinggal dialirin aja Itu ke bawah Nah gitu Jadi disini itu Aku meratakan tanah Dan tanahnya ini Ternyata banyak loh Dan juga Ini Aku belum memakai Shovel yang Enchancement Dan masih Shovel normal Jadi lumayan lama ya Kalau misalkan udah Enchancement Paling cuma sekali klip Langsung hancur Semua itu kayaknya ya Dan disini aku Ya disini aku Meratakan tanahnya Gak begitu Ya gak begitu Dalem banget ya Yang penting udah Secajar sama tanah Yang ada di samping Situ Ternyata man Dia yang sama Yang udah digaruk-garuk Jadi biar kayak Enak aja gitu Dan bawahnya juga Aku ganti dirt ya Jadi biar sama Setelah itu Aku pun langsung Melihat Apakah dia nge-breeding Dan ternyata Enggak Bener kan Apakah aku kan nge-breeding Enggak kan Enggak beranak kan Langsung disini Aku langsung mencoba Mengeksekusi Ledger trader ku Dan disini itu Aku menggunakan Berapa ya 5 x 11 Nah jadi untuk Sebelasnya itu Manjang ke belakang Dan di Samping kirikan itu Akan aku taruh Villager ya temen temen Yaitu villager Tapi gak apa-apa ya Anggap aja Ini villager trader Ya disini itu Aku menghiasnya dengan Cobblestone Deepslate Bridge Itu temen temen Dan Dan juga ya Bridge stairnya juga Untuk Hiasannya itu Aku gak begitu Gimana ya Gak begitu bervariasi Karena kalau Bervariasi banget Itu Kayak merusak Efektif efek Apa sih Estetika Estetika gitu loh Nah disini juga Aku menggunakan Yaitu tanahnya Eh tanah ya kan Jadi ya Lantahnya menggunakan Cobblestone Deepslate Bridge Temen temen Lalu setelah itu Aku juga membuat Di samping kanan Ya temen temen Jadi untuk Tempat Villager trader ini Dia kiri kanan Dan di pojok itu Aku akan Naruh sesuatu Gitu loh Nah disini aku Dorong-dorong villager Yang udah Sudah pernah Aku ini Yang sudah pernah Aku Apa sih Yang sudah aku Pernah trader Nah itulah ya Yang sudah aku Pernah trader Dan yang Dapet-dapet Bagus-bagus Ini biasanya Apa sih Dapet-dapet Bagus-bagus Lalu menaruh Beberapa benih Karena aku Membutuhkan kayu Kayaknya di Seri kali ini Kayu Dikit gitu Padahal di jungle Kenapa dikit Astagfirullah Dan disini juga Aku mulai Mentrading Untuk mencari Beberapa emeral Karena aku sangat butuh emeral Juga Karena 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 Banyaknya Karena Cuk Lalu langsung Meratakan tanahnya Dan menggantinya Dengan hiasan-hiasan Cobblestone Dapet Bridge Nah gitu ya Jadi Gak begitu Monoton juga Lalu aku Taruh Ini apa Apa sih Tukat namanya Junglewood Nah itu Junglewood Lalu Aku juga Mengelihatnya Kayaknya bagus juga Dan disampingnya itu Aku langsung Mencoba Apa sih Langsung mencoba Untuk membuat Tempat trader Baru lagi Ya Ya ini Gak begitu Susah sih Kayaknya Tapi Memakan Waktu Banyak 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 Bukan Banyak Lagi Dan Karena Barang-barangnya Kurang Jadi Aku Membuat Ini dulu Tunggu Apa Namanya Villager Breeder Area Apa Villager Area Apa Villager Breeder Susah Nah Disini Aku Langsung Menggali 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 Dan Menggali Bukan Menggali Menggaruk Tanah Biar Tanah Lembab Dan Aku Bisa Menanam Beberapa Benih Untuk Villager Nanti Breeding Nah Gitu Kok Lancar Lalu Disini Aku Membuatnya Itu Gak Begitu Susah Aku Masih Meniru Konsep Dari Salker Craft Dan Ini Karena Emang Biar Estetik Jadi Aku Bikin Mengapung Banyak Estetik Dan Disini Aku Rada Rada Pusing Ini Masalahnya Ini Salah Gitu Loh Ini Ngelihat Tutorial Tapi Salah Tadinya Jadi Aku Benerin Lagi Jadinya Kayak Gitu Bagus Nah Aku Juga Rada Bingung Juga Untuk Trap Dorn Jadi Aku Menggunakan Jungle Trap Dorn Aja Gak Maka Trap Dorn Nah Gitu Trap Apa Sih Susah Lalu Disini Juga Aku Menaruh Menaruh Kaca Untuk Membatas Membatas Jadi Biar Zombinya Tidak ada Yang masuk Dan Villager Tidak keluar Dan Mencari Beberapa Glowstone Untuk penerangan Pas Di Villager Breedernya Tidak Pengumpulan Pengumpulan Anak 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 Villager Nah Itulah Lalu Menutup Atap Dan Mengasih Beberapa Kasur Juga Karena Ini Kasur Itu Kayak Umpan Kalau Kalian Lagi Mancing Nah Gitu Bikin Kaca Dan Akhirnya Sudah Jadi Tempat Untuk Tidurnya Kayaknya Iya Emang Tempat Tidur Ya Untuk Mancing Nah Setelah Itu Aku Langsung Menanami Beberapa Ini Apa Carrot Wortel Nah Wortel Bahasa Indonesia Kita Harus Menjadi Orang Indonesia Cinta Cinta Dengan Bahasa Indonesia Lalu Langsung Membuat Lalu Langsung Membuat Ini Apa Apa Si Kemudian Kenapa Anjir Kayak Ser Sekali Ini Jadi Disini Aku Langsung Membuat Villager Itu Biar Keatas Temen Temen Nah Disini Aku Menggunakan Menggunakan Minecart Ya Kan Untuk Kudorong Keatas Ya Ini Ini Lama Tapi Tiba Tiba Ngebut Ketinggalan Aku Mantap Anjir Oke Balapan Fast and Furious Ini Nah Dan Setelah Itu Aku Langsung Menutup Atas Kenapa Aku Tutup Atas Karena Kalau Engga Zombie Lek Villager Ku Berubah Menjadi Zombie Coy Itu Menyusahkan Cuk Sumpah Nah Kan Villager Tenangkan Itu Berdua Kan Aku Nguli Dia Berdua Pacara Coy Parah Nganjir Nah Disini Aku Langsung Mencari Beberapa Glash Kan Jadi Pasir Untuk Menjadikan Glash Awalnya Salah Tapi Sudah Aku Benarkan Setelah Itu Dan Nggak Kerecord Ih Parah Itu Tiba Tiba Langsung Bener Gitu Nah Gitu Disini Udah Jadi Eh Btw Itu Cess Kenapa Berubah Minecraft Kenapa Jadinya Keliatannya Kayak Aku Mainnya Setengah Setengah Menghiasi Nah Disini Aku Menghiasi Itu Nggak Begitu Sulit Karena Disini Aku Cuman Memikirkan Konsep Yang Ada Di Kepala Gitu Dan Meluapkannya Di Minecraft Nah Itu Kenapa Cess Berubah Lagi Cok Amazing Nah Dan Setelah itu Setelah Villager Breeder Jadi Aku Pun Menggali Kebawah Untuk Mencari Beberapa Dipslet Cobblestone Eh Nggak Dipslet Cobblestone Bukan Mencari Beberapa Dipslet Cobblestone Tapi Mencari Tempat Untuk Villager Trader Cok Ih Salah Lagi Kan Udah Menjelaskan Tapi Villager Trader Ya Karena Jadi Biar Dia Itu Enak Langsung Turun Gitu Aku Berusaha Untuk Menutup Beberapa Lobang Dan Disini Aku Menyalakan Power Trail Lalu Aku Bercocok Tanam Karena Aku Membutuhkan Makanan Wortel Makanan Wortel Nggak Ada Jadi Aku Menanam Seed Lagi Wortel Abis Nggak Tau Gara 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 Villager Lalu Disini Itu Aku Langsung Menggunakan Teknik Kopipasteku Wih Kopipasteku Ya kan Menggunakan Teknik Kopipasteku Untuk Membuat Semua Isinya Terpenuhi Dengan Para Para Villager Tapi Disini Aku Nggak Langsung Isi Semuanya Karena Jadi Karena Kan Itu Untuk Waktu Mengumpulkan Villagernya Itu Lumayan Lama Temen Jadi Aku Mengisinya Itu Untuk Beberapa Aja Gitu Jadi Nggak Semuanya Nggak Untuk Beberapa Cuman Beberapa Aja Jadi Nggak Semuanya Aku Isi Dengan Villager Gitu Jadi Ini Bangunannya Sengaja Aku Cepetin Karena Sama Nggak Ada Yang Beda Gitu Kalau Misalkan Beda Paling Aku Bakal Review Bedanya Apa Gitu Neman Kenapa Temus Pandang Dan X-ray Bisa Eh Salah Lalu Setelah Itu Aku Langsung Membuat Ini Tuan Sistematis Itu Aku Langsung Coba Badan Ternyata Ini Ya Gagal Karena Salah Aku Coba Membetulkannya Dan Berhasil Teman Tenang Ya Aku Sudah Berhasil Tempat Ku Dan Aku Langsung Membuat Ini Tuan Menopone Flanking Table Untuk Menteder Para Para Villager Agar Aku Mendapatkan Emerald Gitu Ini Emerald Susah Banget Ya Seri Sekal Ini Dan Disini Kenapa Aku Seneng Banget Mempunyai Villager Banyak Karena Gimana Ya Teman Soalnya Di Versi Bukan Versi Di Jungle Only Itu Nggak Ada Villager Ini Apa Villager Exan Itu Nggak Ada Adanya Zombie Villager Setelah Itu Aku Langsung Pergi AFK Beberapa Waktu Untuk Repair Tools Ku Ya Kan Dan Setelah Repair Tools Aku Langsung Melanjutkan Ini Tempat Villager Ku Karena Ya Udah Sama Aja Jadi Aku Nggak Sama Keri Playmood Mengambil Beberapa Kayu Juga Untuk Kepentingan Villager Trader Hari Aku Nah Yang Untuk Kesulitan Di Bangunan Ini Itu Adalah Sisi Tengah Aku Mengikirkan Konsep Sisi Tengah Itu Hampir Satu Hari Di Minecraft Loh Gimana Ya Apa Yang Mudi Dibult Bingung Aku Sumpah Pusing Bled Berak Muntah 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 Bled Berak Ya Untuk Kiasannya Juga Aku Nggak Maka Ribet Ribet Banget Cuma Maka Daun Ya Kan Mantep Sudah Mikir Susah Salah Lagi Panjang Cok Astagfirullah Lalu Disini Untuk Depannya Itu Nggak Begitu Sulit Juga Dan Aku Juga Sempet Kayak Bingung Gitu Depannya Itu Penta Bikin Kayak Mana Ini Tak Bunuh Bleder Biar Kesokan Harinya Aku Langsung Berpikir Lagi Apa sih Bangunan Yang Akanku Bangun Selanjutnya Dan Aku Menemukan Sebuah Bangunan Yang Telah Kupikirkan Sejak Lama Yaitu Adalah Ender Dragon Egg Ender Dragon Builder Apa sih Egg Ender Dragon Egg Museum Nah Itulah Ya Jadi Disini Aku Langsung Pergi Ke DN Untuk Mengambil Ender Dragon Egg Menggunakan Piston Teman-teman Jadi Aku Tutup Dulu Bawahnya Biar Aku Bisa Mendorong Dengan Aman Jadi Takut Itu Nyemplung Ke Bawah Hilang Ya Kan Susah Lagi Nyarinya Kan Didorong Akhirnya Aku Dapet Dapet Dragon Egg Bukan Ender Dragon Tapi Dragon Egg Tapi Sama Aja Setelah Itu Aku Langsung Pergi Pulang Aku Memikirkan Senang Ya Anjir Dapatkan Dragon Egg Langsung Pulang Hampir Nyasar Pulang Ini Kagak Tau Jalan Pulang Sampainya Di Rumah Aku Langsung Membuat Tempatku Ya Yang Tadi Tempat Penyiksaan Gold Karena Di Gold Ini Untuk Perhiasan Dari Dragon Egg Jadi Kelihatan Istimewa Dan Disini Aku Mendapatkan Diamond Kenapa Diamond Setiap Tidak Dicari Selalu Dapat Ya Nggak Nggak Ngerti Lagi Di Episode Sebelum Susah Cari Diamond Sumba Gampang Ya Anjir Kagak Butuh Juga Heran Lalu Aku Langsung Membakar Beberapa Or Or Ku Ya Kan Karena Aku Juga Membutuhkan Or Or Mania Setelah Itu Aku Langsung Menanam Beberapa Wartel Lagi Karena Juga Udah Tumbuh Dan Ku Tanam Balik Dan Langsung Mengerjakan Tempat Ender Dragon Egg Apa Sini Putih Area Bukan Penghargaan Itulah Ya Disini Aku Bikin Yang Ada Di Kepala Aku Aja Gitu Aku Mikir Kayak Wah Ini Bagus Tapi Udah Jadinya Kayak Apa Gitu Boca Ya Jadi Ini Sengaja Kututup Karena Biar Dia Gak Kabur Ceritanya Teman Jadi Biar Pas Gak Ketoele Gitu Lama Tangan Disini Untuk Tinggi Etik Jadi Untuk Pinggir Pinggir An Itu Aku Menggunakan Tiang Kayu Teman Dan Untuk Atas Aku Taruh Seperti Ini Nah Seperti Itu Teman Dan Ya Begitulah Jadinya Aku Gak Tahu Ini Biduknya Kayak Apa Tapi Ini Tentunya Ada Di Kepalaku Gitu Tapi Setelah Setelah Jadi Kayak Jelek Gitu Lalu Aku Menemukan Joki Mania Chicken Gitu Kenapa Anda Menaiki Chicken Mbak Mohon maaf Ya Setelah itu Aku Langsung Membuat Beberapa Salkerbox Ya Kan Aku Membuat Chess Dulu Abis itu Aku Membuat Salkerbox Dua Karena Aku Membutuhkan Barang-barang Yang Lumayan Untuk Bangunan Selanjutnya Aku Kesana Kemari Untuk Mencari Beberapa Barang-barang Yang Akan Kuperlukan Untuk Bangunan Selanjutnya Sini Rada Sulitnya Itu Bukan Rada Sulit Si Lamanya Itu Karena Mencari Resource Yang Akan Aku Gunakan Jadi Untuk Building Kira-kira Satu Sampai Lima Hari Kelar Paling Lama Itu Sama Hari Mencari Resource Ini Bisa Sampai Seperti Hari 15 Hari Lama Itu Gara-gara Tergantung Mode Juga Sih Dan Disini Aku Udah Mendapatkan Full Resource Dan Langsung Aku Pergi Ke Dn Aku Langsung Pergi Dn Tidur Dulu Abis Itu Setelah Bangun Aku Langsung Pergi Ke Nether Dan Pergi Mengambil Beberapa Satu Bukan Beberapa Satu Lava Bucket Dan Langsung Pergi Ke Nether N Berkan Jadinya Dn Portal Respon Dulu Langsung Loncat Setelah Sampai Dn Aku Memikirkan Bagaimana Cara Bikin Aku Bingung Dan Aku Menemukan Caranya Jadi Disini Aku Ingin Membuat Enderman X XP Farm Enderman Gimana Bacanya Nah Gitu Jadi Untuk Bikin Itu Ternyata Enggak Susah Kalau Misalkan Jatuh Ya Udah Awas Salam Barang Barang Hilang Semua Itu Kesulitan Untuk Membikin Ender Dragon Enderman XP Farm XP Farm Enderman Nah Itulah Ya Dan Aku Heran Kenapa Liftnya Ini Nggak Nggak Terbang Tapi Kalau di Overworld Terbang Itu Bisa Dijelasin Di Komentar Itu Bagi 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 Tahu Temen Atau Emang Gara Gara Ketiup Angin Gitu Kan Tapi Di Dn Emang Gak Ada Angin Apa Ya Nih Nih Nggak Tau Dah Setelah Itu Aku Langsung Mempercepat Videonya Karena Untuk Pembuatannya Ini Bagi Kalian Juga Yang Mau Tahu Pembuatannya Gimana Kalian Bisa Cek Channel Sal Kruh 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 Aku Ingin Mendapatkan XP Yang Banyak Aku Memikirkan Untuk Membuat Enderman Farm Ini Untuk Barang Barang Ternyata Nggak Begitu Sulit Gitu Tapi Banyak Nggak Begitu Sulit Paling Yang Paling Sulit Itu Cuman Nemtek Doang Karena Nemtek Juga Harus Ke Painsafe Atau Ke Apa Situ Namanya Itu Monumen Monumen Untuk Tingginya Itu Dia Kalo Gak Salah Dari Ketinggian 6 Ketinggian 44 Teman Ini Aku Bikin Blok Kira Kira Beberapa Berapa Jam Ya Dari Subuh Dari Subuh Bukan Dari Malam Sampai Subuh Nah Itu Udah Mulai Nongol Nongol Pala Pala Hitam Nian Tinggal Ahlak Aku Membangun Gini Didorong Dorong Coy Amat Dia Sumpah Ini Aku Kalo Misalkan Gak Mencet Cif Jatuh Coy Meninggal Kebawa Anjir Barang Barang Kuh Hilang Semua Menjerit Teriak Dan ini Pala Pala Hitam Ini Udah Pada Bermunculan Jadi Tandanya Itu Farm Kuh Berhasil Dan Yang Bikin Berhasil Lagi Tinggal Ender Ender Rite Dan Ternyata Aku Lupa Menamakan Name Takku Akhirnya Aku pulang Lagi Untuk Menamakan Jono Ya Gitulah Lalu Langsung Membuat Untuk Killing Chamber Untuk Menaruh Menjatuhkan Para Ender Dragon Ender Enderman Ini Nah Dan Disini Itu Aku Menggunakan Ender 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 Disini Kenapa Maka Ender Karena Cuma Kucuk Kenapa Maka Ender Karena Si Ender Men Ini Bakal Trigger Dan Ender Itu Temen Nampanya Apa Lupa Kucuk Tadi Ender Bener Ender Ender Apa Ender 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 Yang Itu Buat Armor Jadi Setelah Itu Akhirnya Aku Langsung Membuat Beberapa Terowongan Di bawah Karena Aku Ingin Melawan Wither Nantinya Telah Sampai Di Overworld Aku Langsung Menghancurkan Beberapa Ini Apa Namanya Nether Nether War Nah Nether War Nether Ku Karena Aku Ingin Membuat Farm Nether War Yang Besar Temen Jadi Disini Aku Enchancement Shovel Dulu Karena Biar Cepat Masa Lama Sih Apa Itu Lama Langsung Menghancurkan Beberapa Grass Block Blok Karena Disini Lapak Itu Turun Naik Ya Jadi Aku Ngeratain Lapak Dulu Biar Biar Itu Apa Biar Stabil Airnya Itu Jadi Nggak Gelombang Atas Gelombang Bawah Gitu Kayak Di Laut Nanti Gelombang Atas Gelombang Bawah Apa Itu Gelombang Atas Gelombang Bawah Ini Aku Langsung Mengsekusinya Dan Hiasan Itu Kayaknya Gampang Ya Gelombang Gampang Gitu Di Layar Mencarinya Itu Sulit Pak Aduh Kalo Nggak Ada Nether Portal N Portal Kan Apa Portal Kearah N Portal Itu Sulit Itu Anjir N Portal Pas Ini Nembus Di Nether Itu Pas Hiasan Area Gitu Dan Disini Itu Untuk Hiasannya Aku Membikin Itu Di Atap Di Alas Atap Ya Biar Estetik Tono Ya Kan Maka Wit Sama Wortel Itu Cobang Kayak Kayu Udah Gitu Doang Ih Jelek Nya Anjir Siapa Si Bouldernya Ih Eh Maaf Bang Disini Atap Itu Aku Pake Deep Slap Nya Cobblestone Deep Slap Slap Nah Untuk Penderangan Aneh Itu Aku Menggunakan Glowstone Sisa Tadi Teman Dan Aku Masih Menggunakan Sistematis Dari Trap Door Nah Trap Raptor Gitu Daripada Maka Piston Buang Buang Iron Nya Kan Amar Red Stone Jadi Bendingan Maka Trap Dork Terus Kasih Sama Lever Jadi Udah Jadi Untuk Sistematis Ya Bagi Kalian Yang Mau Niru Silahkan Lalu Langsung Menanam Beberapa Nether Work Enggak Beberapa Semuanya Cuk Itu Anjir Yang Ada Di Eventory Kuku Tanam Lalu Setelah Aku Menghancurkan Sugarcane Area Aku Karena Aku Ingin Membangun Beberapa Bangunan Lagi Bukan Ingin Membangun Beberapa Bangunan Tapi Aku Ingin Memlebarkan Sugarcane Area Aku Lalu Pergi Kebawah Lagi Untuk Mencari Cobblestone Deepslate Tiles Lagi Dan Disini Aku Mencari Yang Tadi Tapi Aku Menemukan Diamond Lagi Mendapatkan Diamond Setiap Aku Mencari Hal Yang Tidak Tidak Pasti Untuk Lebarnya Ini Aku Masih Memikir Beberapa Karena Aku Memikir Sangat Sulit Jadi Aku Membuat Itu Tidak Begitu Sulit Banget Jadi Aku Membuat Letter U Dan Untuk Air Itu Aku Kasih Dipojokkan Satu Dipojokkan Satu Setiap Pojok Itu Aku Kasih Air Jadi Biar Kedorong Untuk Piston Ini Aku Taruh Di Lantai Kedua Seperti Biasa Kayak Sugarcane Kebanyakan Apakah Nyala Apakah Ternyata Nyala Dan Menaruh Killing Chumber Untuk Menaruh Pengimpulannya Lalu Aku Menaruh Kacanya Agar Keliatannya Terhalang Dan Biar Pas Ditodos Pas Ditodos Apa Sih Pas Didorong Sugarcane Tidak Mental Keluar Dan Untuk Kiasannya Ini Aku Tidak Begitu Sulit Untuk Bikin Sugarcane Areanya Malam Aku Menggali Beberapa Jalan Dan Membuat Berupa Jalan Untuk Sugarcane Lalu Aku Langsung Pergi Ke Kamar Untuk Pergi Tidur Teman Teman Kesokan Harinya Aku Menghias Dan Menaruh Beberapa Bone Ketempat Grass Yang Bolong Karena Aku Membutuhkan Penerangan Juga Kira Aku Menaruh Beberapa Lentern Juga Di Tempat Tertentu Karena Gelap Gitu Gak Kerasa Udah 100 Hari Bangunan Segitu Udah Gak Kerasa Udah 100 Hari Coy Jadi Tepet Banget Gitu Waktu Berlalu Untuk Video Kali Ini Mungkin Cukup Sekian Dulu 300 Hari Di Jungle Only Bagi Kalian Yang Suka Jungle Only Ini Kalian Bisa Komen Di Subscribe Dan Jangan Lupa Juga Share Ke Teman Kalian Agar Teman Teman Kalian Tahu Ada Video Baru Dari Channel Cepet Sekian Dari Aku See you Next Time Bye Bye